Menangan Pak, burst fireball-nya, burst fireball-nya. Oke, kali ini menurut gue hero scaling-nya ternyata udah ada high di sana. Dan seperti kata Profesor KB, gue dipanggil menggunakan satu buah Baxia di arah mid. Dan juga mau di counter oleh Vansrong. Ingat Vansrong dengan selenanya cukup menakutkan. Betul. Dan dari draft pick kali ini ke dua belah pihak, dari KB, first pick draft-nya. Onyx Esports karena aku suka Kagura. Oke, kalau misalnya Pak Pulung? Onyx Esports. Onyx Esports juga. Tapi karena kita lihat di sini, dua untuk Onyx Esports, kita bakal lihat buktinya. Sebelum masuk ke game, ada salam dari Bapak Egy dari Broadcast Room untuk manajer Aura Mbak Anggi katanya. Mbak Anggi. Tahu aja, yang lewat tadi. Yang lewat tadi, Bang. Luar biasa. Nah, berapa-apa kita langsung masuk di base pertama di APL Season Day ke-7. Akankah Aura Fire menumbangkan tim Onyx Esports? Ini dia, let's go. Go. Oh iya, ada abang baru aja main. Udah diket, calling nih. Calling, calling. Calling, calling. Tapi balik lagi ya, seperti yang tadi aku bilang, either 1v1-nya antara Van Strong dan juga dari Drian. Drian lebih unggul di sini. Kenapa? Karena dia punya Flea. Dia bisa... Masalahnya pak kara dia jadi mundur. Iya. Tapi kita bakal udah masuk ke in-game di Papulung. Are you ready? Udah mulai. Pak KB, are you ready? I'm ready. Benar, coba bertanggulat. Aji-ajian dulu. Oh, gak bener kan. Langsung saja kita masuk ke dalam in-game. Langsung back to the game. Orang tua, orang tua. Ada chance menggunakan kari untuk kali ini. Dan kalau misalnya gue masih ingat, chance dulu menggunakan kari cukup. Berkasatlah Flamishot dari Fastong ternyata di TB. Dan bahkan hampir saja Almos dibalikin begitu saja lesoran Drian untuk Orange Buff dari tim Hans. Kali ini bakal coba untuk farming terlebih dahulu. Menunggu gold-gold yang dia dapatkan baru mereka bisa teamfight. Karena kita balik lagi. Dari Sans sendiri di cover dengan Keyboy. Bagus banget di arah bottom live. Di bagian bawah kita lihat sementara Sans masih dikawal untuk bisa mendapatkan lagi satu patron. Yaitu jungler yang bisa diamankan. Tapi Sans juga sudah bisa kabur dengan Cyclone. Ayuhnya hanya saja ada sedikit miss tadi. Pergerakannya harus balik lagi ya. Badai banget tapi ada Fansrong di arah rumput. Ini Fansrong kalau lele-lelnya kena-kena terhadap seorang Sans ini lumayan banget sakit. Oh cukup responsif ternyata jempol dari seorang Sans. Kita lihat di sana ya. Cukup cepat dari lele. Mekanik muda. Beda banget dengan seperti Pak Pulung. Weh stuwir tolung. Stuwir lung lung. Ya bakalih umur lah segi ikul sana ya. Oke tapi ternyata di dalam top 10. Ada Kak Buki mencoba bekas diperkenalkan dari seorang Puts. Birualko, Diva juga bakal membuka vision begitu saja. Ada Keyboy memilih untuk mundur. Dengan satu Boy Inferno telah dibuka. Dan musik karena top 10 masih ada Purify. Masih tak kabur dan Sonata. Harta, Tata, dan Sonata hampir saja mendapatkan first bullet. Tapi fans gak berhasil. Meanwhile, Drian dengan ingat komponenya mengarahkan seorang Puts. Blastasi keluarga lebih selesai saja. Cewek is kami, Peter Sour belum dikeluarkan. Dan Keyboy memukul mundur pada pemain dari tim Aura. Bayu. Yap, tapi seperti yang pertempuran belum berhenti. Karena untuk Tartolnya juga tapi sekitanya lihat saja. Haiknya udah mulai masuk. Tapi Kak Buki berhasil mendapatkan first bulletnya berhasil diambil. Seperti data yang dimiliki oleh Aura. First bullet adalah bilik mereka. Bahkan seorang Keyboy yang harus rumah di sana membuat seorang Aura Fire. Berhasil mendapatkan Tartol yang pertama. Aura Fire sudah menunjukkan apinya sedikit demi sedikit. Walaupun apinya sekarang di early game masih gede korek api. Kemungkinan besar, patah gede obor. Atau bisa jadi api unggun dan lak pramuka. Tau gak sih? Gara-gara ngeliat Aura Fire pakai Granger. Aku teringat satu player. Siapa? Suja. Oke. Susu Gajah. Siap. Yang pakai apa namanya? Granger langsung mendominasi pas baru masuk ke MPL ya? Betul sekali. Tapi sayang sekali harus turun dan junglernya kali ini. Head to headnya ada seorang Suns dengan KDA 8.8 dan juga Funs dengan 3.0. Permandingan cukup jauh. Tapi ingat kali ini dari segi GPMnya gak terlalu jauh. Dan kill participationnya bahkan seorang Funs berada di 61%. Jangan lupa juga GPM ini ada gapnya karena Funs sempat bermain di goalplane. Ya sebenarnya tapi Hai akan coba dihampang-hampang di arah bottomland. Langsung aja dihindari begitu sejak flan shot dan Penteor shower merupakan seorang Hai di arah bottomland. Iya benar sekali. Tiga player dari Aura mulai ngezoning aja ke arah Suns-nya. Purple Buff udah mulai nongol. Sebuah perbuatan yang sangat-sangat baik. Tapi Boots udah mulai hadir menggocek ke arah satu abis akar row-nya. Boots udah mulai ditembaki di belakang doid. Sonatanya. Again and again miss penulit terakhir. Bukan hanya lihat suara tetapi juga Flameshot yang dikocek begitu saja. Lagi-lagi kita lihat di sini. Lius Andre Junior berhasil menggocek dengan cukup baik. Tapi sayang Flameshot dari Funs-nya belum berhasil mendapatkan satu poin. Vimal dari top lane. Dari Funs bebas banget untuk mendapatkan goal yang dimiliki seorang Boots. Jadi Kabuki pun bakal mengalul dengan baik. Kibu sudah level 4. Ingat udah punya Imperial Justice satu kali tangkapan. Gak ada seorang Funs bakal bisa menjadi bencana untuk seorang Funs. Oke tapi Profesor Kabih sepertinya udah ada perbedaan permainan untuk Funs sendiri ya. Itulah deh Funs di menit segini udah sampai di area tim lawan loh Profesor. Iya mereka lebih agresif untuk kali ini. Bahkan untuk keraguan sendiri ya. Mereka bener-bener lepas sih lebih tepatnya. Mereka udah lebih main lepas dari Aura Fire. Dan bahkan melihat item yang lebih unggul dari Funs-nya. Ini membawa angin segar bagi teman-teman Aura Fire untuk lebih confident menuju ke arah Turtle yang kedua. Melihat juga dari Suns-nya. Dia kayaknya mau langsung ke Windtalker. Setelah dia mengamankan Villager X ternyata. Iya. Dia ingin durability. Oh di sisi lain kita lihat. Dari seorang Funs lebih memilih menuju ke arah satu buah Blade of Despair. Kabuki pun masih jomotu farming terlebih dahulu. Tapi Lord belum ada di colek. Bisa hantar strike juga ya. Sudah ngebuka Vision begitu saja. Di depan sana udah di colek. Dan Godiva udah melukukkan satu buah Sortoisas. Membuka Visionnya dengan satu buah Comedy putarnya. Ayo bakal coba masuk. Tapi ternyata gak ada yang masuk sama sekali. Sabar-sabar. Aria penerja di karab belakang. Masjid tertangkap di kesana. Dan Deskotata gak berhasil mendapat ke satu buah Turtle. Dampakkan si Boyar Tumpang. Di balik kesana. Rian lagi dan lagi. Iya over turnnya berhasil dapetin 2. Benar sekali. Dua orang harus ditukar. Dengan kehilangan satu orang Kiboy. Ini akan menjadi sebuah keuntungan lagi. Untuk Onyx, Sporta Pisans. Dan juga rekan-rekannya. Belum mau terlalu agresif. Karena purple buff udah nongol. Itu akan menjadi objektif selanjutnya. Benar-benar sebarang benar. Bahkan di arah Topland sana. Boots bakal coba tegati mini lagi dan lagi. Dia sebenarnya tidak terlalu berani. Kalau gue bilang Boots melawan seorang Kabuki. Lihat. Baru ditempel begitu saja. Boots udah seperempat darah yang hilang dari Health Barget. Iya. Ini dia pertempuran antara Uramus, Uranus dan juga Tamus. Uramus. Iya, Uramus Pak. Uramus dan juga Tamus. Uramus itu maksudnya Uranus Tamus. Benar. Saya baru mau follow up. Bapak langsung koreksi. Jangan gitu dong. Iya, saya mau bilang. Iya, Bapak kan sabar aja. Tapi terjadi seperempat. Menggunakan Purify dari Topland. Memilih untuk muda terlebih dahulu. Pak Punggung coba untuk farming. Dan di sisi Midlands sana jungle yang ditangkap seorang Godiva. Pak dipumpahkan begitu saja. Lemon yang dipop up. Tapi Godiva yang tumbang. Dan bahkan kali ini Aura Fire bisa dibilang udah lagi-lagi di pressure. Seperti biasa di early game. Benar-benar menominasi. Hanya Sakal-Tonaut. Dan bahkan ditumpahkan begitu saja. Terlalu sakit damage-nya. Dan bahkan Suri Kedepersen 2 bagi 1 poin. Tambahan ditukar dengan game-way dari Midland. Belum cukup adil. Iya. Tapi Drian dikit lagi terkena dari Abisal-Alo masih bisa menggocek. Sekarang kita lihat. Dan objektifnya mulai rontok dari Aura Fire. Agenan yang mereka menunjukkan. Dikonjek dengan Ruffly. King Overton. Di-flamton. Dipukul Bounder Midian. Di biar Ghani bisa bahas. Sudah bahkan ini benar-benar otak IQ seribu dari seorang Rian. Dan bahkan seorang pasrum memilih untuk menutupi dahulu. Para pemimpin dari Sima Aura Fire gak bisa menang damage dari seorang Sass di arah Midland. Iya. IQ seribu dari Rian. Dia gak peduli. Tapi dia bakal korbankan jiwa dan raganya untuk taruh di arah Mid. Waduh bisa loh. Kagura bisa dibilang gak tebel-tebel banget. Cuman gocekannya dari tadi. Bagaimana defensif yang dia lakukan. Itu sangat-sangat baik. Turtle kini akan menjadi milik dari Oni. Gila itu harus masuk highlight sih. Dia ingin nge-overtone biar geser keluar. Dia flamme shot lebih geser keluar lagi. Dan Turtle diamankan oleh seorang cewek kali ini. Selena gak masih kena lele-nya. Ki-boy di depan sana lagi-lagi. Jangan sampai terpikup. Ki-boy sudah tiga kali terpikup. Ini bukan hal yang bagus. Profesor dan juga Pak Polo. Iya. Melihat dari tadi ya. Teamfight yang terjadi selalu ditukarkan ke arah Ki-boy. 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 Drian baru tumpang satu kali setelah dia akhirnya mengorbankan diri. Hanya untuk satu buah touret. Dan itu sebenarnya angka yang mahal. Karena mid touret ini adalah touret yang sangat penting bagi fans. Oke tapi terus jelatan di tokoin sana. Ibril Justice berhasil mencapai satu poin tambahan. Dan fans berhasil mendapatkan Mark Poppeh. Udah ada satu buahnya Sonata. Dikeluarkan saat sakur atau mahal. Seberapa jarak terakhir. Masih bisa bertahan. Menunggu ke depan sana. Ki-boy juga masih berada di front line. Dan ada tim mau di Gizbo. Saura Fire tidak bisa berhasil mendapatkan satu buah saham. Iyap Rhapsody pun dikeluarkan untuk defensif dari tim Aura. Hanya saja belum ada satu clue rupun yang mengenai. Payun dilempar ke bagian depan. Abisaro juga dilempar. Tapi Bud mulai memancing aja keributan di depan sana. Cunggu dari skill unit. Di kantor itu saja. Kau dipanggapin. Kau dipanggapin. Kartu kuning. Offside kali ini. Pancingannya masuk pak. Gimana? Pring. Offside. Offside. Oke kali ini. Karena dia seperempat darat terakhir. Dia main masuk-masuk aja ke depan sana. Ini benar-benar. Dan dia sedikit lupa daratan. Kalau musuhnya itu adalah seorang kari. Iya. Yang mana bisa menontokin juga Baxe dengan cepat. Apalagi dia udah gak punya Baxe si healthy niti tadi. Benar itu dia. Bukan masalah sans. Tapi karinya. Yang ngerogotin. Semua armor-nya memiliki Godifat. Tapi ternyata. Di depan sana Bux. Menang semua damage-nya dimiliki dari team Aura Fire. Meanwhile. Dia arah midlane. Langsung sampai seosower dari seorang cewek. Bah-bah-bah. Ini mereka mainnya di depan. Pak itu inner turret. Masih ada satu tuh. Oh ini turret-nya ya. Mereka udah main di depannya. Apa-apaan ini? Di zoning. Iya itu dia. Itu dia. Kelemahan Selena ketika midlane turret-nya hancur. Dia bakal gampang banget udah di zoning. Dan kalau kayak gini. Onyx Ismur udah tinggal nungguin di jungle-jungle aja. Kenapa? Karena Van Strong yang bakal nyari ke arah jungle. Dan itu adalah satu titik dimana bisa dimanfaatkan sama Monik Esports. Lihat. Sasai di depan sana juga. Langsung diam. Sada ada sticker Aura Gurestoran Boots. Meanwhile. Dari Hayao. Kecoba untuk melakukan defensive terlebih dahulu. Lele terhadap seorang Boots. Boots pokok bisa di back down. Tapi ternyata puri. 5% menyelamatkan seorang Boots. Masih tebel banget. Pak Rapsody udah ngeburst kayak begitu. Dia masih bisa ngebayangin time di sana. Hanya saja. Untuk Baxia udah mulai maju ke bagian depan. Rapsody indahnya kan berbuara. Tapi K-Mai itu kena lele di sini. Pasar di depan sana. Garotnya Skolizer. Angkudipan segera terlalu maut. Memilai tubuh. Mereka akan dapatkan mentir shower. Mandi, mandi, mandi. Dan bakal dapat gil-gil. Begala seorang cewek triple kill. Lagi more media. Tapi para pemain dari C-Mauravizer. Lalu jauh ke 20. Tetap walaupun harus mengorbankan K-Boy. Mereka mendapatkan 3 player. Dan juga kesempatan untuk bisa nge-gagas ke arah Lord. Tanpa adanya gangguan dari player aura. Hanya sisa 2. Di zoning habis-habisan. Selena-nya mau lewat mana. Selena-nya udah mulai masuk. Panserong akankah berhasil. Hanya saja udah terlambat. Tapi abis al-arownya. Numpang lewatnya. Assalamualaikum. Katanya. Nggak dipakai retri-nya. Nah itu kalau misalnya gue. Yang main ini Reku bilang. Ngajak bilang ya. Kalau gue ngajak. Pada hasil ya triwato. Kamu lihat ya item dari Suns-nya. Dia udah punya pillager X. Setelah itu dia bikin warrior boots. Dia pengen yang lebih pasti. Untuk nahan build damage dari fans. Untuk head-to-head. Dia hanya bermodal dengan Windtalker. Habis itu brute force. Thunderbolt. Dan Thunderbolt. Seperti yang tadi aku sudah bilang. Sebagai pengganti dari endless battle. Dia punya mana. Dia punya slow effect. Dan true damage-nya juga masih ada. Tapi yang bikin Thunderbolt ini benar-benar works dikari. Adalah HP yang dimiliki. Sehingga nanti karirnya bakal lebih sustain lagi. Dalam sebuah team fight jangka panjang. Iya. Emang hubungan dengan jangka panjang ini. Bakal lebih efektif. Bakal lebih efektif. Sama. Tapi kalau misalnya hubungan jangka panjang. Itu harus dibarengi dengan hubungan. Yang tidak. Apa Pak. Long distance level. Betul. Dan kalau bisa Pak. Apa Pak. Harus sudah sangat-sangat settle. Oke. Settle. Sebelum settle. Tapi kita lihat di sini. Fadah pemain dari C. Maafaya pake jump out. Tiga turun di arah ini. Bisa sana. Sudah satu hilang dari seorang cewek. Dan maka dia ada battle flag. Padahal dari Lord yang terhormat. Timon. Ini support. Coba mendapatkan satu pohon turin. Di depan sana. Ada but mengacang-acang. Bag lainnya. Kabuki sakratul baut. Dengan satu kali damage saja bisa ditumpangkan. Tapi dia sorat tangga berhasil memboleh. Kemudian para penori. Ini support yang boleh masuk ke arah base-nya. Lihat dari tujuan base-nya. Kabuki sakratul baut. Ada ibarat jasil. Menangkap seorang pohon. Dibilang ke sana. Meteor shower. Dibandingkan maniak. Maniak milik cewek. Sebuah apa ya. Sebuah hero-hero ataupun beberapa hero yang diambil oleh anak-anak konek.